PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ibadahnya Dan dikuatkan imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pemirsa hari ini Kita akan menceritakan sosok manusia yang sangat luar biasa Dia mencari kebenaran Sampai-sampai nyawanya terancam Kesabaran yang sangat luar biasa Siksaan-siksaan yang dia dapatkan sangat sungguh luar biasa Ditazir Tidak boleh masuk ke kota Mekah Sehingga dia ngungsi Kemudian ya Hingga akhirnya dia pelan-pelan untuk masuk Dilesep ke kota Mekah Supaya gak ketahuan sama orang lain Ya Sampai-sampai ini pemirsa Akhirnya dia pun berangkat Menuju ke sebuah daerah Mencari kebenaran Yang tak kunjung ia dapatkan Hingga akhirnya dia mendapatkan sebuah kabar yang sangat luar biasa Bakalan diutus seorang Nabi Dan juga Rasul Bahkan ternyata diutus di kaumnya Diutus di daerahnya Hingga akhirnya dia pun pulang Namun Qadarullah Di tengah perjalanan Dia dirampok Di tengah perjalanan Dia dicegat Dan dibunuh Kemudian sebelum ia meninggal dunia Dia pun melantunkan Melafaskan sebuah doa Ya Allah Jika engkau Menghalangiku dari kebaikan ini Maka jangan kau halangi kebaikan ini Untuk anakku Kata seorang ayah Yang bernama Zaid bin Amru Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Zaid bin Amru ini adalah sosok ayah Dari sahabat yang mulia Yaitu Zaid bin Zaid Dimana Zaid bin Zaid ini adalah termasuk Salah satu Di antara 10 sahabat Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hidayah yang Mampir di hati sosok sahabat yang mulia Yaitu Zaid bin Zaid Tidak lepas dari doa Dari seorang ayah Yang terus mencari kebenaran Dalam kehidupannya Makanya di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Kisah perjalanan hidup Dari seorang ayah Dari Zaid bin Zaid Yaitu Zaid bin Amru Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kisahnya kita akan mulai Kisahnya itu Pas hari rayanya orang-orang Kurais Orang-orang kapir Kurais Pas hari raya mereka itu bersenang-senang Pemirsa Namanya hari raya Lebaran Mereka pakai baju yang cantik Yang paling cantik Dicari lemarinya Yang paling cantik Yang paling baru Itu dipakai Jubah mereka Kemudian Imamah-imamah mereka apa Sorban mereka Nah kalau saya pakai belangkon Kalau orang dulu pakai sorban Nah pakai sorban mereka itu Pakai sorban mahal Buatan Yaman Pokoknya kualitasnya The best of the best Harganya pun jangan ditanya Mual ya Mual banget Ini lagi-lagi Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kemudian Mereka pun bersenang-senang Kemudian menghias Apa namanya Wadusnya Wadus lagi Apa namanya bahasa Indonesia Kambing Kambingnya dihiasin Dibajuin Kasih perhiasan Nah udah diiring-iring Mereka Sampai di depan Berhala-berhala Yang mereka Letakkan di Ka'bah Kemudian mereka sembeluh Kemudian Sosok Lelaki Yang mencari kebenaran tersebut Berkata Yaitu Zaid Bin Amr tadi Ayahnya Sa'id bin Zaid Zaid menyender Di Ka'bah Senderan dia Duduk Kemudian dia berkata Wala Orang-orang Quraishni Orang bodoh Tukambing Mereka Persembahkan Untuk berhala-berhala Mereka Padahal Tukambing kan Allah yang nyiptain Allah yang menurunkan Hujan Kemudian Allah Dari hujan tersebut Menumbuhkan Rumputan Kemudian Dengan rumputan tersebut Kambing-kambing Mereka makan Dari rumputan itu Dan menjadi Sehat Gemuk Walafiat Tapi mereka Menyembelih Kambing Bukannya untuk Allah Makin untuk Berhala-berhala Mereka ini Yang gak Bermanfaat Jadi sebelum Diutusnya Nabi Ada beberapa Orang itu Memang udah Meyakini Agamanya Ibrahim Yaitu Menyembak Tauh Allah subhanahu wa ta'ala Menyebarkan Tauhid Seperti itu Pemirsa yang Ramatullah subhanahu wa ta'ala Termasuklah Zaid bin Amr tadi Dia meyakini Bahwasannya Tuhan yang berada Sembah itu Adalah Allah Tinggal hanya Pada saat itu Di zaman itu Agama Ibrahim itu Sudah Bisa dikatakan Musnah Susah nyarinya Gak ada yang Mimbing lagi Rupanya Pas dia Ngeremeng tadi Pas Zaid tadi Ngeremeng Didengar sama Al-Khattab Al-Khattab ini adalah Ayah dari Umar bin Khattab Nah Al-Khattab ini Masih saudara juga Sama dia Pamannya Begitu denger Langsung ditapuk Langsung ditapuk Si Zaid Sama Al-Khattab Eh Zaid Jangan sempat Aku denger lagi Perkataan bodoh ini Kata Al-Khattab Kesungguhnya Kami ini udah sabar Dengan perkataan-perkataanmu Seperti ini Ini hari raya nih Kesabaran kami Udah habis nih Dengan perkataan-perkataanmu Seperti itu Kemudian Al-Khattab Memerintahkan kepada Orang-orang Kuresh Orang-orang Kuresh Orang-orang disana Yang lemah Yang bodoh Untung ngebukin Si Zaid tadi Eh sini sini kok Sini mari mari Menopong Orang-orang yang bodoh Pentungi nih orang Siap-siap Al-Khattab Pentungi Dikebukin lah Tadi si Zaid Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa yang terjadi Kepada Sosok pemuda Ataupun laki-laki Yang mencari Kebenaran ini Insya Allah Akan kita ceritakan Setelah beberapa Jeddah berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok seorang ayah Yang memiliki lisan Yang sangat luar biasa Yang sebab doanya Salah seorang sahabat Yang sangat luar biasa Pun mendapatkan Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini adalah kisah Dari Ayah Seorang Sa'id bin Zaid Yaitu Zaid bin Amru Yang Mencari kebenaran Dalam kehidupannya Yang tak kunjung Ia dapatkan Pemirsa Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Hidayah Atau kebenaran itu Sudah di depan mata Namun Allah Berkandak lain Allah Mewafatkannya Dalam perjalanan Mencari kebenaran tersebut Pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana dia Zaid bin Amr Atau Zaid bin Amru Itu sudah Tidak cocok Dengan pemikiran Pemikiran orang-orang Kapir Quresh Yang menyembah berhalah Yang telah menyimpang Dari agama Ibrahim Yaitu agama aslinya Orang Mekah Ini pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia memungkiri Kemudian dia bersandar Di Ka'bah Memungkiri Perbuatan-perbuatan Orang-orang Kapir Quresh Dalam merayakan Aid mereka Dengan Menyembelik Seekor kambing Yang dipersembahkan Untuk berhala-berhala mereka Kemudian Celetukannya Didengar oleh Al-Khotob Maka Al-Khotob Ketika itu Memarah Mementungi Atau memerintahkan Orang untuk Menggebuki Zaid bin Amr Tadi Nah Pemirsa yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Intimidasi Intimidasi Ia dapatkan Dari orang-orang Kapir Quresh Sehingga Membuat Terpaksa Zaid Tadi pun Keluar dari Mekah Ia pun Mengungsi Dan tinggal Di perbukitan Hero Tepatnya Di Gua Hero Ini Dalam sebuah Riwayat Dikatakan Nah kemudian Al-Khotob Dan orang-orang Quresh Memerintahkan Kepada Orang-orang yang Lemah Memerintahkan Kepada Ajudan-Ajudan Mereka Untuk Menghalangi Zaid Untuk masuk Ke kota Mekah Dia tahu Nah si Zaid ini Dia keluar Mekah Tinggal Di Daerah Al-Hiro sana Di Gua Al-Hiro Jadi Tidak bisa Kemana-mana Dia Pas Mau masuk Dicegat Tidak boleh Masuk Sampian Kalau Udah Di Gua Terus Kayak mana Dia kerja Kayak mana Dia dapat Makanan Gimana Dia dapat Pasokan Makanan Kehidupan Sehari-hari Kan Tidak Bisa Akhirnya Pemirsa Yang Rahmat Allah Dia pun Si Zaid Tadi Mencari Celak Agar Bisa Masuk Ke Mekah Untuk Cari Makanan Untuk Bertemu Keluarganya Dan lain Sebagainya Pemirsa Yang Rahmat Allah Nah Hilap Mata Pemirsa Orang Yang Jaga Perbatasan Akhirnya Si Zaid Pun Dengan Sembunyi Ia Menyusup Ke Mekah Gak Ketahuan Nah Kemudian Dia berjumpa Atau Menjumpai Beberapa Orang Sahabatnya Di Antaranya Ada Warokoh Bin Nofal Kemudian Ada juga Abdullah Bin Jahsi Ada juga Usman Bin Al-Haris Dan Juga Ada Umaymah Binti Abdul Muttalib Yaitu Bibi Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Kemudian Dia pun Ketika berjumpa Dengan Keempat Orang Tersebut Dia pun Menceritakan Ataupun Ngobrol Eh Eh Nofal Eh Siapa tadi Abdullah Bin Jahsi Eh Besman Eh Umaymah Kalian Sesungguhnya Tau Bahwasannya Sesungguhnya Orang-orang Kapil Quresh Ini Orang-orang Quresh Ini Udah Banyak Yang Sesat Udah Banyak Yang Menyimpang Dari Agama Nenek Moyang Kita Yaitu Agamanya Ibrahim Yang seharusnya Mereka Menyembah Allah Eh Sekarang Mereka Menyembah Berhala Berhala Kalau Kalian Ini Menginginkan Kebaikan Pada diri Kalian Maka Hendaknya Kalian Cari Agama Kalian Cari Informasi Tentang Agama Agama Yang Masih Murni Ini Yang Bisa Menenangkan Hati Kalian Kalau Mau Kalian Selamat Begitulah Kata Zaid Bin Amru Tadi Akhirnya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdullah Bin Jahsi Kemudian Warokoh Bin Noval Itu Engah Juga Oh Iya Juga Akhirnya Mereka Menyebar Ke Pelosok Pelosok Kita Tahu Bagaimana Kisah Warokoh Bin Noval Yang Akhirnya Dia Menganut Agama Nasrani Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Warokoh Bin Noval Ini Paman Dari Umul Muminin Khadijah Ketika Rasulullah Sallallahu 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 Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Itu Pertama Kali Mendapatkan Wahyu Dia Curhat Kepada Warokoh Bin Noval Apa Kata Warokoh Bin Noval Nanti Insyaallah Kalau Itu Nanti Agama Mulai Berkembang Aku Akan Terus Membantumi Walaupun Akhirnya Warokoh Bin Noval Pun Tak lama Kemudian Meninggal Dunia Belum Sempat Dia Membantu Nabi Sallallahu 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 Dan memperjuangkan Agama Tauhid Agama Islam Yang Indah Ini Nah Kemudian Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Ada Usman Bin Al-Haris Kemudian Abdullah Bin Jahsi Itu Mereka Mencari Agama Yang Pas Nyari Agama Dari Agama Nasrani Itu Tidak Serak Bagi Mereka Dan Akhirnya Pemirsa Yang Rahmat Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mereka Punya Kisah Tersendiri Dan Khusus Di Kesempatan Kali Ini Kita Masih Menceritakan Zaid Bin Amru Ayah Dari Sa'id Bin Zaid Bagaimana Dia mencari Kebenaran Tersebut Akhirnya Dia Berangkat Menuju Ke Daerah Daerah Untuk Mencari Agama Pemirsa Yang Dia Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dicarinya Agama Yahudi Tidak Cocok Dicarinya Agama Nasrani Juga Tidak Cocok Akhirnya Dia Berangkat Menuju Ke Daerah Syam Di Negeri Syam Dia Berjumpa Dengan Seorang Rahib Seorang Pemuka Agama Yang Paham Akan Alkitab Ketika Itu Kemudian Dia Bertanya Kira Kira Apa Pertanyaan Dari Zaid Bin Amru Insya Allah Kita Akan Ceritakan Setelah Jeddah Berikut Ini Terima kasih Pak Mirza kita kembali lagi di kisah teladan Ya masih eh amper badu kepalanya Ya kita masih menceritakan ya sosok dari ayah Dari seorang sahabat yang mulia Said bin Zaid Yaitu Zaid bin Amru yang mencari kebenaran dalam kehidupannya Nah tadi udah kita ceritakan bagaimana perjuangan Dan bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kapir Quraish Kepada sosok Zaid bin Amru tadi Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Mekah Dan mencari agama Ibrahim Agama yang bisa menenangkan dirinya Agama yang khusus menyembah Allah SWT Nah pemirsa yang dramati Allah SWT Al-Qisah tadi udah kita ceritakan bahwasannya akhirnya dia menuju ke Syams Untuk mencari kebenaran dia cari ke agama Nasrani Yahudi dan agama-agama yang lainnya Dia terus mencari kebenaran dan belum mendapatkannya Akhirnya dia mendengarkan di sebuah daerah di Syams Ada seorang rahib ataupun orang pemuka agama yang akan paham dan memahami dari isi Alkitab Nah jadi pemirsa akhirnya dia pun menjumpai orang tersebut Kemudian ketika dia jumpai dia pun menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidupnya tadi Ya bagaimana perjuangannya dalam mencari agama Ibrahim Kemudian setelah mendengarkan cerita dari Zaid bin Amru pun Ya lelaki yang paham akan Alkitab tadi berkata Engkau mencari agama Ibrahim Kata Zaid Ya benar Kemudian dia pun berkata Sungguhnya Engkau telah mencari agama yang telah musnah dari muka bumi ini Kata Rohib tersebut Kata orang yang paham akan isi dari Alkitab Kemudian pemirsa yang rahmati Allah SWT Tapi ini sudah dekat zamannya Akan ada seseorang yang diutus oleh Allah SWT Untuk memperbaruhi menghidupkan kembali agama Ibrahim Dan itu nanti bakalan diutus di negerimu dan dari kaummu Jadi pulanglah kau Dan kalau kamu mendengarkan ada orang Seperti yang ku sebutkan tadi ciri-cirinya Maka ikutilah dia Begitulah pesan dari Rohib tersebut Pemirsa yang diramati Allah SWT Akhirnya pun Si Zaid bin Amru pun mengikuti perkataan Rohib Dan dia pulang Di tengah perjalanan dia mendengar Bahwasannya ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Eh, 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 dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul Dan dia termasuk orang Qurais Dia tinggal di Mekah Makanya semakin semangat Semakin kuat tekat dari Zaid bin Amru Untuk pulang Untuk mendengarkan risalah-risalah yang Allah turunkan dari langit Kepada Muhammad bin Abdullah S.A.W Namun pemirsa Kaudarullah Di tengah perjalanan Zaid bin Amru pun dicegat Oleh orang-orang pedalaman Orang-orang Arab pedalaman Eh, mau kemana kue, ha? Arab nangdi Renise Wah Kaudarullah Di tengah perjalanan tadi Udah di stop Di begal ya Dia pun dibunuh Punir Sayyid rahmatullah S.A.W Zaid bin Amru pun Dieksekusi di situ Di akhir-akhir Nafas terakhir Dari Zaid bin Amru Ia pun melantunkan sebuah doa Kepada sang pencipta Allah S.A.W Ketika dalam keadaan yang mendekati Sakaratul Mau Dia berdoa Ya Allah Jikalau engkau tidak menghendaki Kebaikan ini datang Kepadaku Maka Maka hendaklah Biarkan kebaikan ini Datang kepada anakku Maka kabulkanlah doaku Ya Allah Dan tak lama kemudian Malaikat maut Mencabut nyawa Dari Zaid bin Amru Dan doa Dari Zaid bin Amru Agar kiranya Anaknya Menempatkan kebaikan Dari agama yang Allah Turunkan tersebut Akhirnya Allah kabulkan Benar Sosok anak Atau pemuda Yang bernama Said bin Zaid Putra dari Zaid bin Amru Usianya yang masih muda Ketika itu Belum genap 20 tahun Dia telah mendengarkan Bahwasannya Muhammad Bin Abdullah Telah diutus menjadi Nabi dan Rasul Dia pun cepat Dalam Mengihakan Membenarkan risalah tersebut Dia termasuk Sabi Kunal Awalun Berjuang Dalam agama Allah Bahkan pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Zaid Ataupun Said bin Zaid Memiliki istri Yang bernama Fatimah Bin Al-Khattab Yaitu Saudarinya Umar bin Al-Khattab Dan Kisah mereka berdua ini Sangat luar biasa Perjuangan mereka berdua ini Sangat-sangat luar biasa Di tangan mereka Sosok Kulafa'ur Rasidin Yang kedua Umar bin Al-Khattab Kisahnya Ya masuk Islam Di Hadapan mereka Mirsa Salah satu Alasan Umar bin Al-Khattab Masuk Islam adalah Ketika melihat darah Dari Fatimah Ibn Al-Khattab Adiknya Istri Dari Said bin Zaid Keluar Atas perbuatan Umar Kemudian Tak lama Ia menjumpai Rasulullah Dan dia Pembersahadat Di hadapan Rasulullah Ditemani oleh Saudarinya Fatimah Bin Til Al-Khattab Dan juga Adik iparnya Yaitu Said bin Zaid Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kisahnya panjang Insya Allah kita akan ceritakan Bagaimana Kepahlawanan dari Anak Dari Zaid bin Amru Yaitu Said bin Zaid Ya Di episode berikutnya Dan sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga kita bisa mendapatkan Sebuah Keteladanan dari Kisah Ayah Said bin Zaid Yaitu Zaid bin Amru Ya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan doa Kafaratu Majelis Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih